Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan ikan lonceng, serta klik tombol like atas dukungan kalian terhadap channel ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Gudang Tutorial Android. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan desain rumah ukuran 10x7 meter persegi. Sebelumnya, saya ingatkan bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan ikan lonceng, agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini teman-teman. Seperti apa denah serta desain interior rumah ini teman-teman, yuk kita simak videonya sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Teman-teman, seperti itu penampakan desain rumah minimalis dari berbagai sisi teman-teman. Sekarang akan saya tunjukkan denah rumah ini teman-teman. Untuk denahnya seperti ini teman-teman, memiliki 2 kamar tidur, garasi, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi, serta ada teras depan. Untuk kamar tidur pertama luas 3x3, kamar tidur yang kedua juga sama 3x3 meter. Oh ya untuk ukuran disini hanya perkiraan saja teman-teman, jika kalian suka dengan desain ini, sesuaikan dengan luas tanah yang kalian miliki teman-teman, bisa ukurannya diperkecil ataupun diperbesar. Misalkan disini kamar ukuran 3x3, lalu tanah yang kalian miliki atau luas tanah yang kalian miliki terlalu lebih kecil dari ini, bisa dikurangi menjadi 2,5x2,5 atau 2,5x2,8 meter. Seperti itu teman-teman, jadi ukuran disini hanya patokan saja, fokus ke model serta desainnya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat untuk tampilan 3 dimensinya teman-teman. Kemudian tampilan 3 dimensi seperti ini tanpa furnitur, tanpa atap. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita coba masuk ke dalam rumahnya teman-teman, Untuk melihat desain interiornya seperti apa, penataan furniturnya seperti apa. Yuk kita masuk ke dalam. Pertama kita masuk ke ruang tamunya teman-teman. Untuk ruang tamu sederhana saja seperti ini. Kemudian di samping kanan itu ada kamar tidur. Kita masuk ke kamar tidurnya teman-teman. Ini untuk kamar tidur depan. Sekarang kita menuju ke belakang lagi di kamar tidur yang kedua teman-teman. Terima kasih telah menonton! dan ini untuk dapurnya. Untuk dapur seperti ini teman-teman. Bisa juga di bagian sini dibikin untuk ruang keluarga dan untuk dapurnya sendiri dibikin ruang tambahan atau bangunan tambahan di bagian belakang. Namun di sini saya tidak tambahkan. Ini untuk kamar mandinya teman-teman. Di depan kamar mandi itu bisa untuk tempat cuci. Lalu ini pintu menuju ke garasi mobil teman-teman. Jika kalian tidak menginginkan garasi mobil di sini bisa dibikin kamar. dapur. Ukurannya juga luas. Ini bisa dibikin kamar tidur teman-teman di situ. Lalu ini untuk pintu keluar pintu belakang teman-teman. Jika kalian tidak menginginkan dapurnya di bagian tengah tadi. Di sini bisa pintu menuju ke dapur. Di bagian ini bisa dibikin dapurnya teman-teman. Jika memang masih memiliki lebihan lahan. Ini bisa dibikin dapur dan untuk jendela kamar yang belakang ini bisa dipindah ke samping teman-teman. Dan ini untuk taman depan. Taman depan hanya untuk mempercantik saja teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman seperti itu desain rumah ukuran 10x7 meter persegi. Bagaimana? Apakah kalian menyukainya? Jika kalian suka dengan desain ini dan ingin membuatnya sesuaikan dengan luas tanah yang kalian miliki teman-teman. Ukurannya bisa diperkecil ataupun diperbesar. Jika kalian suka video ini silahkan tombol like dan jangan lupa bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini silahkan tekan tombol subscribe serta aktifkan ikon lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini teman-teman. Semoga video yang saya bagikan selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!